Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi di channel Ikanpedia Channel yang membahas tentang Gudidaya air tawar Ada ikan, ada udang paname air tawar Pagi ini kita akan update Di udang paname Di DOC 24 Perlakuan air setelah disipon Hari ini DOC 24 Habis melakukan sipon Cuaca mendung-mendung panas Tadi mau saya videokan Waktu menyipon Baterainya habis Nah ini perlakuan setelah sipon Setelah sipon Yang kita lakukan adalah Pertama mengisi air Nah itu air dari sumur bor Setelah mengisi air Kita lakukan pembersihan di Airasinya Biasanya di airasi sini Ini tadi habis saya bersihkan Nah di airasi sini biasanya Banyak Ada Flok-flok yang menempel Yang nantinya flok itu akan Menghalangi Angin Tekanan angin yang akan keluar Tadi kita pakai Tadi kita pakai uniring Uniringnya itu panjangnya Satu meter Saya bagi dua Saya bentuk melingkar Pembersihan uniring Pembersihan dinding-dinding Kolam Dari flok dan lumut Ini agak sedikit Tumbuh lumut ini Ini warna airnya Setelah pembersihan dinding-dinding Dan airasinya tadi Selanjutnya Sambil menunggu air penuh Kita Tambahkan Taburkan Kapur-kapuran Rendaman Kapur-kapuran Di rendaman ini Itu ada Yang pertama Dolomit Satu kilo Yang kedua Kaptan Satu kilo MGCL Seperapat kilo KCL Seperapat kilo MGO Seperapat kilo Soda kue Satu kilo Dan Mie makro mineral Mikro mineral Dua kilo Ini jadinya Seperti ini Ini bisa dipakai Minimal Lima hari Untuk penambahannya Itu Satu Sampai Dengan Dua liter Tergantung dari Banyaknya air Yang terbuang Pada saat sipon Kalau ini Sekitar Sepuluh Senti Terbuang Kita tambahkan Pendaman Kapur-kapuran Nanti Sudah 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 ditambahkan Nanti kapur Supaya Pertama menjaga Alkalinitas Air Terus sumber Mineral Yang terbuang Pada saat Sipon Air yang keluar Itu Tidak berkurang Sehingganya Tidak terjadi Gagal Gagal molting Dan Kulit Udang Itu Cepat Mengeras Kapur-kapuran Tidak boleh telat Tadi Setelah Penambahan Kapur Ini contoh Kapur-kapuran Kalsium Karbonat Dan Jolomit Kita Tambahkan Molase Rendaman Molase Dan Bakteri Atau Probiotik Ini Di Aerasi Ya Ini Tadi Aerasi Saya Copot Bentar Sebanyak Satu Liter Ini Molasenya Sudah Saya Campur Dengan Air Molasenya Dalam Satu Ember Ini Hanya Seperempat Liter Atau 250 Mili Tadi Probiotik Masihkan Terus Pakar Pakar Kapur-kapuran Habis itu Kita Memberikan Makan Kita Olah Makan Makanya Jangan Lupa Kita Berikan Ada Omega 3 Terus Vitamin C Mikro Mineral Lactobacillus Untuk Pencernaan Agar Udang Selalu Bagus Bagus Di Pencernaannya Menekan Antibrio Penyerapan Proteinnya Itu Bagus Tadi Terus Vitamin C Sudah Omega Sudah Mikro Mineral Sudah Oh Satu Lagi Ini Enzim Enzim Kita Pakai Enzim Enzim Nah Ini Semuanya Itu Dosisnya Itu Tukup Satu Persen Dari Jumlah Pakan Yang Diberikan Jadi Ambil Pakan Hari ini Di EC24 Itu Pakannya Oh ini Belum Masih pakai Green feeding Ini Kalau saya Timbang Sudah 6 sendok Itu Satu Persennya Dari Ini Sudah saya Aduk Nah Ini Pakan Yang Sudah Saya Aduk Nah Ini Pakannya Aduk Baunya Harum Pakan Sudah Saya Aduk Tadi Diamkan Bentar 30 Menit Nanti Kita Kasih Jangan Lupa Pokoknya Kalau Vitamin Vitamin Wajib Apalagi Cuacanya Seperti Ini Cuacanya Mendung Panas Dikit Mendung Vitamin Kapur Kapuran Dan Probiotik Itu Jangan Sampai Lupa Wajib Satu Satu Lagi Kemarin Menanyakan Ini Hasil Dari Sipon Pendung Ini Makanan Makanan Tidak Termakan Ini Anak Buah Kebanyakan Ini Nanti Yang Akan Merusak Air Kualitas Air Di Kolam Ini Nanti Akan Menjadi Busuk Bau Menjadi Bahan Organik Amonia H2S Alhamdulillah kesebut Ini Ini hasilnya hasil sipon Ini rendapan dari Kapur-kapuran tadi Nah ini Alatnya pakai pompa air yang 125 Watt saja Kita masuk ke dalam Dari sini Dia sambung selang Kita ke bawah sana Turun sedot Secara merata Pelan-pelan supaya udang tidak stres Alhamdulillah pada kondisi Cuatan seperti ini Udang masih sehat Alhamdulillah Kemarin ada kematian 2 diantul Udang sehat Kalau memang cuatannya kurang mendukung Kita harus rajin-rajin Melakukan Pengakuran dan probiotik Agar Udang tetap Nyaman Si kolam Ini ada yang bertanya lagi Kita aerator menggunakan LP100 Sebanyak 3 buah Masih banyak lagi Ini harus kita buah Oke itu saja Kalian semua Update di TLC24 Semoga tetap Sehat Sampai dengan Finish Biar pintu ada seperti ini Apapun nanti yang terjadi Kita sudah Berusaha Semaksimal mungkin Kita tidak tahu Kalau memang rejeki Nanti Juga akan sampai Dengan finish Kalau belum rejeki Memang itu yang dikasih Allah Kata kita Wajah Selamat pagi Salam sukses Buat Para pembudu daya Udang Para pembudu daya ikan Tetap Perhatikan Kualitas air Udang akan Mengikuti Ikan akan mengikuti Jika kualitas air Itu bagus Jadi selalu Perhatikan air Perhatikan makanannya Yang dipelihara Akan mengikuti Selamat pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh